Tapi baiklah kita beralih ke informasi lain. Ini puluhan penggemar layang-layang di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur menggelar festival layang-layang di Pantai Dlodo. Festival ini digelar sebagai salah satu cara komunitas layang-layang Tulung Agung untuk mempromosikan wisata Pantai Dlodo agar lebih dikenal masyarakat. Penggemar layang-layang yang tergabung dalam komunitas petung, pelayang Tulung Agung berkumpul di Pantai Dlodo, di Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur untuk menggelar festival layang-layang. Berbagai jenis layang-layang dengan berbagai karakter dan tema mereka bawa untuk dipterbangkan di tepi pantai. Begitu seluruh layang-layang hias dinaikan, seketika itu langit biru di atas Pantai Dlodo berubah menjadi warna-warni. Salah satu layangan yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah layangan tiga dimensi berbentuk naga raksasa dengan panjang mencapai 100 meter. Tidak mudah untuk menerbangkan layang-layang jenis ini. Ekornya yang panjang membuat proses menerbangkan layangan ini lumayan sulit. Selain dibutuhkan angin kencang, layangan ini juga memerlukan 3-4 orang untuk membantu menerbangkan. Ini layang-layang naga, Mas. Sulit nggak menerbangkannya? Ya, sebenarnya mudah, Mas. Ini tergantung anginnya saja. Ini kalau anginnya sudah mendukung, sudah sesuai dengan. Selain kekuatan angin pantainya yang bagus, para penggembar layang-layang memilih Pantai Dlodo sebagai ajang promosi salah satu wisata Pantai Baru di Tulung Agung. Ini komunitas pelayang Tulung Agung di Singapetung ya, itu datang ke Pantai Dlodo untuk kita mengadakan layangan bareng, naikkan layangan bareng untuk membantu mempromosikan destinasi wisata Pantai Dlodo. Pantai Dlodo yang menghadap ke Samudera Hindia merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang dan memiliki gundukan pasir yang tidak ada di pantai lainnya di Tulung Agung. Festival layang-layang ini rencananya akan digelar secara berkala di berbagai tempat wisata di Tulung Agung. Fadi Rahmawan, Tulung Agung.